Kita menuju ke informasi terakhir, pemirsa audiensi dengan wali kota, pengurus DPC dan PSP SPN Kota Pekalongan sampaikan 3 usulan UMK 2024. Pengurus DPC dan PSP SPN Kota Pekalongan melakukan audiensi dengan wali kota Pekalongan Ahmad Afzan Arselanjunet terkait penentuan nilai UMK tahun 2024 di ruang kerja wali kota. Wali kota Aaf Sapaan Akrabnya menyampaikan bahwa siang ini audiensi dengan teman-teman DPC dan PSP SPN kaitannya dengan usulan UMR Kota Pekalongan. Disebutkan Aaf memang di beberapa daerah ada yang usulannya di luar itu seperti 12% dan 13%, tetapi komunikasi dengan kepala daerah di Jawa Tengah ini masih berkisar sesuai PP nomor 51 tadi 0,3%. Wali kota Aaf juga menekankan pentingnya komunikasi. Aaf mengaku akan selalu terbuka dan siap membantu teman-teman pekerja ketika ada permasalahan dengan perusahaan. Terkait menyuarakan aspirasi Aaf mempersilahkan yang terpenting komunikasi yang baik. Alhamdulillah, siang ini saya beraudiensi dengan teman-teman SPN tentang bagaimana usulan UMR Kota Pekalongan. Nah, kalau untuk kemarin, kita sudah rapatkan Dewan Pengupahan, Tentang Kenaikan. Nah, ini kan usulan atau tuntutan kumpul dan masih menyebutkan UMR 15%. Ya, tetapi kami dan Kota Pekalongan tetap sesuai dengan aturan perpres dan harga soping. Itu maksimal 0,30%. Jadi, nanti kita sudah berbicara ke Gubernur. Sementara Sekretaris DPC SPN Kota Pekalongan Mustakim Atto mengungkapkan bahwa DPC SPN Kota Pekalongan pertama memberikan tiga dasar utama kenaikan. Yang pertama, dari DPP pusat hasil dari Rakornas ini harus naik 15%. Selanjutnya, dasar yang kedua DPC SPN Kota Pekalongan melakukan survei KHL di pasar yakni 2,5 juta sekian. Kalau instruksi pusat jadi 15%, maka menjadi 2,6 juta sekian. Dasar ketiga diterangkan Mustakim yakni PP nomor 51 tahun 2023. Jika itu yang dijadikan dasar pihak SPN mohon untuk dimaksimalkan. Perhitungan itu bergantung rumus inflasi indeks tertentu pertumbuhan ekonomi dan besaran alfa ada sekitar sampai 0,30%. Jika besaran alfa yang diusulkan 0,30%, maka UMK-nya sebesar 2.403.000 rupiah. Bahwa kami dari DPC SPN Kota Pekalongan, yang pertama sebenarnya kami memberikan tiga dasar untuk kenaikan. Dasar utama yaitu kenaikan berdasarkan induksi dari pusat. DPP pusat berdasarkan Rakornas ini harus naik 15%. Ini dasar utama kalau pakai itu, monggo ini dalam rangka memberikan masukan Pak Wali. Dasar yang kedua kami DPC SPN sudah melaksanakan survei KL atau kebutuhan hidup layar di pasar di bulan Rakornas ini. Ini mencapai angka 2,5 juta sekian ya. Kalau induksi pusat itu 15% berarti 2,6 sekian.